Sobat dan sobat notifikiku, apa kabar semuanya? Semoga saya selalu ya, kenalkan saya Pusia, auto dari Waptoon Stabilitina Selain membuat Waptoon, sebenarnya saya adalah seorang dokter residen Bedah di sebuah rumah sakit di Sumatera Utara Selain membuat Waptoon, saya sebenarnya suka membaca komik dan novel Terutama genre romance ataupun genre drama Kalau membuat Waptoon sendiri, saya sudah sejak mulai SMA Tapi saya mulai publish secara online sejak kuliah sekitar tahun 2010 Saat itu saya mempublishnya di situs komik buatan indonesia, komik.com Dimana sekarang websitenya sudah tutup Jadi ya saya berpindah dari situs tersebut ke kuiku dan platform lain Yang membuat saya akhir memutuskan untuk membuat Waptoon ini Sebenarnya karena saya mau mengikuti Waptoon ini Untuk lomba di Waptoon pada tahun 2015 Namun tidak menang Karena saya suka dengan ceritanya Jadi saya lanjutkan komik ini Dan Waptoon yang telah saya buat Sudah ada empat judul Tapi tiga di antaranya adalah One Shoot Dan ada beberapa yang serial tapi tidak pamat Judul-judulnya Ada yang judulnya Happy New Year Ada yang judulnya Shooting Star Ada yang judulnya Sudah lupa Sedangkan yang serial Ada yang judulnya My Own Pot Is Ada yang judulnya Fat Roll Dan yang terakhir Pesai Kelilih Selain Pesai Kelilih Semuanya tidak ada lagi Tidak bisa dibaca lagi Karena seperti sebelumnya Situs yang dulu saya mengupload Untuk komik tersebut Sudah tutup Jadi Ini Pesai Kelilih yang bisa diakses Lewat Eku Atau waktu Oke untuk Pesai Kelilih Sekarang sedang tayang ongoing Eku Ini berkisah Ini berkisah tentang Soal gadis dengan kekuatan telekinesis Dan suatu hari datangi oleh sesuatu yang datang dari masa depan Dimana hantu tersebut meminta si toko utama untuk menyelamatkan nyawanya Jadi ceritanya tentang time loop drama gitu lah Dalam proses pembuatannya Satu chapter biasanya memakan waktu satu bulan Tapi terkadang tergantung aktivitas real life saya Karena saya pernah sempat 302 tahun untuk Komi ini Cerita ini terinspirasi dari serial Kagero Project Dimana Serial tersebut itu mengenai Kumpulan Remaja yang Mendapatkan kekuatan misterius Dan Ada satu tokohnya yang mengalami time loop Untuk menyelamatkan si Ceweknya yang Terus-terusan mati Sampai akhirnya dia Bisa keluar dari time loop tersebut Inspirasi gambarnya Kebanyakan sih dari Webtoon yang saya baca sih Tapi Inspirasi terbesar saya untuk membuat webtoon itu Dari Webtoon Judulnya Hoki Dia webtoon English Sebuah toon Miriam Bonastri Saya Pertama kali melihat Saat saya melihat Instagramnya si Miriam Bonastri Dimana dia memposting Lineart Hoki Yang digambarnya secara manual Lalu dimasukannya Lalu diwarnai secara digital Disitu saya terinspirasi Bahwa webtoon itu tidak Harus 100% digital Dimana Saya sendiri sih Sebenarnya digital artis Tapi Kalau untuk membuat komen Saya lebih suka manual Jadi Ya Saya sering melakukan Inkingnya manual Lalu saya Scan Dan di edit di Digital Baik dengan Photoshop dan Pentosa Ya pada saat itu Sekarang saya sudah memakai Kayak Studio pen Ketika membuat Webtoon Saya menghadapi Banyak tantangan Ya Karena saya pertama Single factor Membuatnya Dari Cerita Sampai finishing Baik itu Ya setting laptop Ngehang Dan lain sebagainya Dan Yang paling Genda sebenarnya sih Karena Relaks saya Sibuk Karena saya sampai 302 tahun Untuk Om ini Namun Saat itu Lucunya Saya pernah cerita Ke Teman Dekat Saya Dimana Banyak orang Nggak tahu sih Kalau saya ini Sebenarnya Bisa Nggak lambat Jadi saat saya Bilang Saya ada Buatan sendiri Saat Teman saya itu Tahu Cerita ke Satu rumah sakit Dan akhirnya Satu rumah sakit Tahu Kalau saya Mau buat Lab Cuman Ya segi Positifnya Mereka Jadi bertanya Kapan update Bominya Udah 2 tahun Nggak update Akhirnya setelah itu Saya Berinspirasi Untuk melanjutkannya Sampai sekarang Lalu Se Kalian berkesan Sih Ya itu aja sih Jadi Banyak Mendapat Pembaca Dan Biar Kadang-kadang Nampai CV Nggak terlalu Banyak Cuman Saya Harus Membaca Yang komentar Saya Nunggu Karya Dari Autornya Ya Terima kasih Sudah Membaca Nah Sobat-sobat Wati Klikku Webtoon saya Jaduk Saya Kelili Bisa Dipaca Di Klikku Kalian Bisa Akses Melalui Website Di Klikku Kom Atau Aplikasi Klikku Yang Juga Bisa Dulu Playstore Dan Appstore Biar Lupa Follow Akud Klikku Saya